Indonesia adalah negara kaya akan budaya. Melestarikan budaya merupakan upaya memperkuat fondasi bangsa menjadi lebih maju. Madura, sebagai salah satu pulau di topisi Jawa Timur, yang kaya akan nilai-nilai budaya dan potensi alamnya akan terus berkembang sesuai arah kemajuan. Letak yang strategis, Universitas Madura di Jalan Raya Panglegur, kilometer 3,5 pahwekasan, menjadi kampus yang mudah dijangkau oleh mahasiswa, baik dari daerah maupun luar daerah. Universitas Madura, berdiri pada tanggal 2 Mei 1978, menjadi salah satu perguruan tinggi swasta tertua di pola Madura yang terakreditasi B. Memiliki visi menjadi perguruan tinggi bereputasi nasional dalam pengembangan sumber daya manusia yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan kumanioran. Selamat datang di Universitas Madura. Memiliki enam fakultas dengan sebelas program studi. Fakultas hukum dengan program studi hukum. Fakultas ekonomi dengan program studi manajemen dan akuntansi. Fakultas ilmu administrasi dengan program studi administrasi publik. Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan dengan program studi pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan matematika, dan pendidikan bahasa Inggris. Fakultas pertanian dengan program studi peternakan. Fakultas teknik dengan program studi teknik sifil, informatika, dan teknik industri. Serta didukung dengan sarana dan pasaran yang memadai. Universitas Madura terus berupaya mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan terpercaya. Baik tenaga pengajar maupun tenaga kependidikan. Selain itu, dengan pembinaan yang intensif kepada para mahasiswa, Universitas Madura terus-menerus mencetak mahasiswa berprestasi, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Untuk mengembangkan sumber daya manusia, Universitas telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik di tingkat regional, nasional, dan internasional. Serta dalam rangka mengasah minat dan bakat mahasiswa, organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Madura, secara mandiri dan dinamis terus mencetak generasi baru dalam rangka melestarikan lingkungan sosial dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka belajar di kampus mereka berupa kampus pengajar, pertukaran mahasiswa dalam negeri maupun magang dan istri, sehingga mereka berpengaruh. Mudah-mudahan, kejadian ini akan membuat Universitas Madura semakin maju dan semakin berkembang. Mari mencabung dengan Universitas Madura, pilihan bijak masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Madura, pilihan bijak masa depan.